Selamat pagi, salam sejahtera, salam dan selamat datang kematikan. Selamat pagi, yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini, ya, Senin tanggal 6 Desember 2021, pada sekolah 10 Fakil Indonesia bagian Barat, telah ditatangani MOU antara Polri dan Penjalan Polis. Yang antara Bapak Kapolri dengan Komusional Kepolisian Selagiabor, Bapak Andrik. Secara visual, ada berapa pointer yang sama yang ditingkatkan pada tahun 2021 ini untuk kedepannya. Antara lain, tadi, meliputi pemberatasan transnasional crime, seperti hanya terorisme, kemudian perdagangan gelap narkoba, penyelidupan senjata api, perdagangan orang dan penyelidupan manusia, penyelidupan uang, kejahatan keuangan dan ekonomi, kejahatan cyber, dan kejahatan transnasional lainnya. Ini hanya akan diuntukkan oleh pemerintah pihak. Ya, selain itu juga, kerjasama ini dalam rangka meningkatkan kapasitas building antara Kepolisian Selang dengan Kepolisian Indonesia, Kepolisian dengan menggunakan sarana DJ Silek. Ya, DJ Silek di Kemarang itu sebagai wadah atau sarana adalah memang untuk meningkatkan kompetensi dari Kepolisian Indonesia dan Kepolisian Selang. Ini beberapa pointer-pointer yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Perjian Amur Chandra, saya kasih. Terima kasih, Pak Pak Ibu Mas. Rekan-rekan media, bahwa hari ini tanggal 6 sudah kita laksanakan penandatanganan perpanjangan arrangement antara Kepolisian Indonesia dengan Kepolisian New Zealand. Dan ini adalah memperkuat arrangement yang sebelumnya dengan adanya beberapa perluasan untuk kerjasama. Bagaimana disampaikan tadi, pesisinya di bidang kapasitas building dan kegiatan operasional itu akan lebih diungkatkan lagi. Samping itu juga, kami sampaikan bahwa hari ini juga secara virtual Bapak Kapolnya juga menandatangani MOU antara Kepolisian Negara Indonesia dengan Kepolisian Serbia yang ditandatangani pula oleh Menteri Dalam Negeri Serbia karena Kepolisian Serbia itu ada di bawah pemerintian dalam negerinya. Tandatangannya dilakukan juga secara virtual hari ini ditandatangani oleh Kapolnya kemudian berkas administrasi pendatangannya itu akan kita kirim ke Menteri Serbia untuk ditandatangani oleh PSM-nya. Kemudian yang terakhir, ada juga perpanjangan MOU dari pihak Brunei Darussalam yang secara otomatis berlangsung 5 tahun dan juga sudah diperpanjangan secara mental diplomatik kepada kita jadi pada akhir tahun ini Polri memiliki atau dapat memperpanjang 5 tahun yang terlambit 3 MOU dalam bentuk yang pembuatan baru dengan Serbia kemudian perpanjangan aritmen dengan Gujelan dan dengan Kepolisian Brunei Darussalam jadi 3 bentuk kerjasama ini tentunya diharapkan akan lebih memperkuat kerjasama Polri dengan dunia internasional dengan Kepolisian internasional dan dapat lebih memperkotoh keberadaan kita di kancar pergolongan internasional. Itu yang dapat kami tampilkan. Lagi, Pak. Oke, mungkin ada yang perlu dilayangkan, rekamkan. Kita kait ini dulu ya. Kita kait mencakup masalah penatangan MOU antara Polri dengan Kepolisian berjalan dan beberapa yang diinsatkan oleh Kepolisian berjalan. Kepolisian berjalan Kepolisian berjalan Kalau memang pembuatan yang bekerjasama harus bekerjasama sebetulnya sudah sejauhnya apa saja, Pak? Dengan penatangan jualan dan penatangan orang dan penatangan jualan dan penatangan jualan dan penatangan jualan Baik. Implementasi dari kegiatan MOU agreement dengan Kepolisian berjalan kita yang paling banyak ketahuan adalah kapasitas jualan kita menirim beberapa pemerintah-pemerintah ke Kepolisian berjalan dalam rangka kegiatan double degree di sana luar S3 dan juga bantuan dari jualan di misilet kemudian juga dalam hal kegiatan penanggulangan keras nasional crime kemudian bantuan bantuan pasional kepolisian yang kemudian semarin pada saat adanya kejadian teroris yang menyerang di wilayah yang di jalan Polri pun memberikan bantuan advice dan memberikan bantuan saran-saran informasi terhadap kejadian tersebut sehingga bisa diketahui link jaringan para pelaku tersebut dengan data yang kita miliki jadi wujud implementasi kerjasama itu real dan diinformasikan juga bulan depan kita akan mengadakan bilateral working group dengan Yusjelan karena masih dalam suasana COVID kita lakukan juga secara virtual nanti akan dipimpin oleh Bapak Bukak Polri atau yang menguaturi pihak kemudian juga demikian kita akan disinkronkan kira-kira implementasi dari emeryum terpanjang ini apa saja yang dapat secara real dilaksanakan selamat menikmati selamat menikmati dua hari dari undangan yang sudah disampaikan kepada 57 rekan-rekan ex-PKWKPK hadir 52 dari 5 yang tidak hadir yang pertama terlambat satu orang atau terlambat saudara Reistin dan nanti akan coba kita informasi kembali kemudian mohon maaf bersatu menindah dunia kemudian yang satu kebetulan tergiatan di Makassar atas nama saudara Faisal kemudian satu lagi sedang menyelesaikan studi eksisnya dua atas nama saudara Nova Riza ya kemudian satu ketelangan menghormatikan perkesiapan nikah saudara kita ya dari 52 ex-PKWKPK yang hadir kegiatan hari ini sosialisasi peraturan kepolisian nomor 15 tahun 2021 kemudian peneretanganan surat penyataan yang mau sebagai HSM pilihungan PORI ada beberapa pesawat yang sifatnya hormatif dan hari ini sosialisasi dan peneretangan surat penyataan kembali dikumpulir oleh SDM tahap berikutnya akan dilaksanakan kegiatan uji kompetensi atau assessment banyak kompetensi itu sifatnya hanya mapping sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh kagawai KPK yang akan bergabung sebagai ASM PORI sifatnya hanya mapping jadi tidak ada hasilnya adalah memenisahat kalau tidak memenisahat tidak ada banyak mapping sesuai dengan kompetensi baru nanti ditempatkan sesuai dengan ruang jabatan yang sudah disediakan berdasarkan keputusan Kementerian PAN nah itu langkah sampai dengan besok ya nanti apabila ada perkembangan yang berlanjut nanti akan saya informasikan kepada rekan-rekan ya tentunya PORI menyentuh baik ya atas kehadiran 52 SPP WKPK dan ini memiliki kompetensi yang tetap memberikan ruang dan juga tetap memberikan tempat sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh EG 57 PAKWKPK tersebut ya itu yang disampaikan ada lagi yang mau ditanyakan secepatnya secepatnya perintah PAKWPK PORI untuk segera proses karena sudah ada peraturan kepolisiannya dan sudah ada surat persesuan dari Kementerian RP ya tinggal nanti setelah kebelum pelantikan ya nanti akan ada nomor hidup pegawai yang akan dikeluarkan oleh OBKM ya itu semuanya prosesnya secepatnya akan diproses nanti apabila sudah clear nanti akan kita sampaikan update-nya kepada BKM lagi ya langgapan penguasaran masukan dan kritik dari seluruh masyarakat ini merupakan bagian dari evaluasi yang terus akan kita lakukan yang jelas kompeten dari Polri sesuai dengan arahan BK Polri berdasarkan apel Kasabgil untuk pimpinan-pimpinan Polri yang tidak boleh ragu-ragu melakukan tindakan tegas kepada anggota yang terbukti bersalah dan juga harus seimbang anggota-anggota yang memang berprestasi harus diberikan reward artinya keseimbangan antara punishment dan reward harus dilakukan oleh dari jajaran tingkat kores tingkat total sampai dengan BK Polri itu kebutuhan kami dan sekali lagi saran masukkan kritik dari seluruh masyarakat ini sebagai bahan masukkan evaluasi dan kamu ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang menginginkan Polri menjadi organisasi yang baik yang dicintai oleh masyarakat dan juga dapat melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan arah kebijakan BK Polri dan formasi menuju Polri yang perdisi ini harus terus kami lakukan ya oke Pro loved PIL ilk ini hanya melakukan quality insurance quality kontrol bagaimana yang kerenakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari sisi propang kaitannya dengan quant KKIP dan juga bagaimana proses yang dilakukan oleh Direkturat Kriminal Umum Polda Jawa Timur berkait penyakit masalah tidak pidana yang dilakukan oleh saudara air itu sesuai dengan norma yang terakhir jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan on the track semuanya yang beri masih dari hasil uji laboratorium forensik ini masih berproses ya nanti akan dirilis apabila sainsifikasi sudah selesai dari lapor apa yang menjadi penyebab kebakaran kalau yang dua orang yang meninggal ya dari hasil fism sudah disampaikan oleh Sabitma Polda Metro sementara karena gas beratur yang kehidup terlalu berlebihan yang mengakibatkan korban suku ini nanti akan kita sampaikan yang terbukti bersalah di proses tentunya dalam hal ini yang proses adalah propam dari Polda Pakua yang meskipun yang bersangkutan adalah anggota dari BIMOP Polda Aceh ya karena hokus dan tempus belitinya terjadi di Papua maka propam Polda Aceh yang menangani ya sesuai dengan pelanggaran ada pelanggar disiplin dan disiplin akan di proses ya oke rekam kan ya jadi survei terakhir pada saat pikiran apel Kasapil kemarin Bapak Presiden menyampaikan bahwa Polri berada di tingkat kepercayaannya nomor tiga dulu ya institusi ini setelah TNI, Presiden, dan Polri Polri meningkatannya tertinggi dalam beberapa tahun ini adalah di atas 80,2% kemudian di penegangan hukum ya institusi yang dipercaya sementara Polri menduduki RG1 sekali lagi ini semuanya yang merupakan sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk selalu Polri berusaha semaksimal mungkin ya melakukan yang terbaik dalam memberikan pengayuman, pelindungan kemudian sayang kepada masyarakat kemudian dalam hal pemeliharaan kampi emas dan penegakan hukum ya saat ini kelihatan kami masih fokus juga adalah penanganan erupsi Gunung Semeru ya Bapak Kapolri kemarin sudah meminta bahkan kita sudah siapkan 1.117 personil remote dari kelapa 2 kemudian dari kolda jatim, jatang, dan jabat untuk persiapan membantu proses evakuasi, proses bansos maupun proses penanganan rehabilitasi yang ada di Kabupaten Lumajang selain itu kami juga menurunkan K-9 ada 6 anjing pacak yang akan kita gunakan dengan 12 personil palangnya hari ini diberangkatkan ke Lumajang dalam rangka untuk mengundus karena di juga masih ada beberapa korban yang masih belum disemukan di lokasi di Lumajang ya selanjutnya akan kita coba membantu untuk berkolaborasi dan bersih lagi dengan aparat tempat agar mempercepat ya semua korban-korban yang saat ini masih coba diusahakan dicari dan kita juga menurunkan dapur lapangan semaksimum mungkin untuk kita geser ke sana dalam rangka untuk membantu di sentra-sentra masyarakat yang mengundi kemudian juga untuk tim DVI dari Rumah Sakit Bayekara juga hari ini berangkat ke Kabupaten Lumajang dalam rangka untuk membantu proses percepatan identifikasi korban yang ada beberapa korban yang belum teridentifikasi ya ini yang menjadi fokus kami dalam beberapa hari ini dan kami akan langsung nanti meninjau bagaimana proses mitigasi penanganan erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang sudah dilaksanakan di Tindaduk Bayekara ya, cukup ya oke, terima kasih